Oke guys, jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya Nah oke guys, jadi sesuai janjiku di video sebelumnya Aku akan ngajarin kalian tentang rubik 4x4 Nah, rubik yang sangat menarik Nah, tapi sebelumnya ya Kalian kalau mau nyelesain 4x4, kalian harus bisa 3x3 oke Itu wajib, sangat wajib dan tidak boleh tidak Oke, wajib, wajib W, A, J, I, B, wajib Bisa 3x3 Nah, buat kalian yang belum bisa Tenang aja, aku udah buatin tutorialnya Bisa kalian klik link di atas Tinggal di tuk, terus tonton Selesai Bisa kalian pasti, tenang Nah, kenapa? Karena untuk menyelesaikan ini, ya kalian perlu ini pasti gitu loh Jadi gimana yang ngomongnya Kalau belum bisa 3, pasti gak bisa 4 Gitu guys ya Kalau belum bisa 4, pasti gak bisa 5 Cuma gitu, logikanya gitu Nah, jadi Sebelum masuk ke videonya Aku ingetin sekali lagi ke kalian Buat klik tombol subscribe yang ada di bawah Karena apa? Subscribe itu gratis Dan kalian tidak akan rugi Kalau kalian klik tombol subscribe Kalian untung kok beneran deh Dan terima kasih Buat kalian semua Yang udah subscribe ya Maupun yang sebelumnya subscribe Maupun yang baru subscribe Makasih ya Ingat subscribe dulu ya Jangan please subscribe guys ya Oke Jadi sekarang kita akan langsung masuk ke videonya Oke Nah Ini kan udah keaca nih Jadi ya gak usah aca-cah lagi Nah Kenapa aku bilang harus ini Perlu apa? Perlu bisa ini Apa sih ini? 3x3 Karena Basicnya adalah kalian Basicnya 4x4 adalah Kalian menjadikan lebih 4x4 menjadi 3x3 Lah kok bisa bang? Padahal jelas-jelas ini 4, ini 3 Loh ya bisa toh Nah Kenapa bisa ya? Karena ya nanti aku jelasin Nanti Maksudnya setelah aku Najarin ini ya Nah Bisa kalian lihat Kalau di 3x3 ada center-nya Ada tengah-tengahnya Sedangkan di sini Gak ada So Yang harus kalian lakukan adalah Membentuk center di sini Gimana caranya? Dengan cara Menjadikan 4 kotak ini Warna yang sama Oke Caranya gimana? Gampang Yang pertama adalah Kita harus satukan dulu Satukan warna Misalnya Karena aku biasanya pakai hijau ya Kalian tahu sendiri lah Aku pakai warna hijau Misalnya nih Kita cari tengah-tengah warna hijau Ada 1, 2, 3, 4 Jadi 1, 2, 3, 4 Nah yang harus kita lakukan adalah Kalian satu Apa? Kita satukan warna hijaunya Menjadi Satu Gini Misal nih Jadi satu kan? Yaudah Gitu aja Cuma Ini kalian harus lakukan dua kali Karena apa? Kan ada 4 Satu sama satu Jadi harus Menjadiin satu sama Menjadiin satunya lagi Nah satunya lagi mana? Ini Sama Ini Nah Gimana cara Menjadiin satunya? Kan ini Harus dipasangkan disini Maksudnya Pasangan hijaunya kan harus disini Ya apa enggak? Nah Pasti iya Caranya adalah Kalian pindahkan hijau yang satunya Kan tadi hijau yang ini Kalian pindahkan hijau satunya Kesini Terus kalian Puter aja nih Sampai ketemu Loh ketemu Yaudah Tinggal kita naikin Nah Cuma ingat ya Kalau kita menjadikan satu Jangan sampai posisi gini Karena kalau kalian gini Ancur Yang harus kalian lakukan Kalian lurusin ini dulu Jangan sampai dia tidur Karena kalau tidur males Kan hubungannya sih Ya pokoknya intinya gitu Ini kalian Ini Tes Terus kalian jadiin satu Tes Cakep Nah Setelah kalian selesai satu warna Kalian harus selesaiin warna lawannya Sedangkan kalian tau sendiri Ijo Warna lawannya adalah Biru Nah Ini kebetulan biru udah jadi Jadi yang harus kita lakukan adalah Kita taruh biru disini Karena kan hijau disini Berarti kan birunya harusnya disini Ya kan Nah kalian taruh disini Tapi kalau kalian taruh disini Ijo nyancur Nih Nyancur kan Jadi yang harus kalian lakukan Kalian lakukan U dua kali Tes Udah Maka kalau kalian balikin ini Birunya gak terganggu Nah Begitu guys ya Nah sekarang Yang harus kalian lakukan adalah Pasangin birunya satunya Karena ini kan udah terpasang Nah Masalahnya adalah Birunya tuh Satu disini guys Kalau kita gak bisa Utatik Karena kalau kita puter-puter Kayak gini Ini akan mengacaukan biru Dan mengacaukan hijau sekaligus Jadi yang harus kita lakukan adalah Kita turunkan ini Kesini dulu Supaya muternya disini Karena kalau muter disini Nih Tidak terganggu Tidak terganggu Bawa juga gak terganggu Yang udah jadi Kalau kita muter gini Oke Nah Gimana caranya Maksudnya gimana cara Nuruninnya Gampang Pakai cara tadi Kalian turunin Terus kalian Jauhkan kan Kalian muternya yang ini Yang ini kan diem Ya kan Yang berputar kan yang ini doang Yaudah kalian taruh ini disini Udah kalian balikin Nah Ini udah turun Ini tidak hancur Ini tetap Sudah Berikutnya adalah Kalian cari warna yang sama Maksudnya cari warna yang sama Terus kalian jadiin satu Ini kebetulan udah jadi satu ya Maksudnya udah satu garis Tinggal kalian Sup Jadi satu Jadi satu Mantap Nah Terus yang harus kalian lakukan adalah Kalian harus naikin ini kesini kan Harus jadiin satu sama Apa Biru kan Nah ini sama Kalian harus buat birunya Berdiri Jangan sampai dia tidur kayak gini Berdiri Nih Nah Terus Yang harus kalian lakukan adalah Posisikan biru yang ini Segaris sama ini Jadi jangan sampai birunya kayak gini Ini kan gak segaris Nah kalian buat segaris kayak gini Nah Supaya apa Supaya waktu dinaikin Ininya gak hancur Nah terus gimana bang cara naikinnya Gampang Kalian tinggal gini Ini hancur ya Terus kalian urut dua lagi Terus Terus kalian balikin Maka ini jadi Ini jadi Oke cakep Cakep Next one adalah Kita harus menyelesaikan warna di sampingnya Jadi biru sama hijau Udah kita taruh samping Gak usah patik Jadi kita puternya nanti gini aja Gini gini sama gini gini doang Oke atasnya doang Jangan ikut dua layer kayak gini Karena kalau kayak gini Kalian akan menghancurkan yang ini Jadi kayak gini aja Oke Sekarang bebas pilih warna Nah Aku lihat disini merah hampir jadi ya Nah Terus Karena kita puternya kayak gini gini Berarti kan ini merah Harus puter kayak gini kan Nah untuk menyatukan ini Maksudnya untuk menggabungkan dua warna Berarti kan kita perlu satu merah lagi disini Paham gak Jadi misalnya ini Aku turunin Ini kan dia pasangannya sama kuning Nah kalau misalnya ini aku turunin terus Ininya merah Berarti kan dia udah terpasang Paham gak Ya semoga kalian paham lah Pokoknya intinya kalian harus menyatukan ini Misalnya aku turunin Kalau ininya merah Kan ini jadi merah Gitu aja guys ya Yang pertama kita rasakan Kita cari merah lain Nah ini merah Nah kebetulan posisinya udah disini Jadi nih misalnya Kita naikin Jadi satu dia Nah yang menjadi masalah adalah Dia tidur guys Gimana cara supaya dia berdiri Ya udah puter aja gini Nah berdiri kan Terus kita balikin Supaya apa Supaya jadi satu lah sama merah Nah begitu guys ya Terus ini putih Ini putih juga udah Nah gimana caranya supaya nyatuin Sama kayak ini guys Kalian harus buat Yang pertama ya harus Dia berdiri dulu Kalau gak berdiri gak bisa Ingat ya harus dibuat berdiri kayak gini Jangan dibuat tidur Oke Tidur gak sehat Nah sehat nih Nah pokok gitu Kalian buat ini Terus kalian buat satu garis juga Jadi kalau yang putih disini Yang putih satunya juga harus disini Nah karena yang disini Kalian puter dua kali Oke Cakep Terus kalian puter ini Maksudnya ini Kalian puter Ke tempatnya putih Terus kalian puter dua kali Terus kalian balikin Nah Oh iya aku ingetin ya guys ya Karena ini gak ada senternya Ini bisa ketuker-ketuker senternya Kalau ini kan ada senternya yang pakem Ada senternya yang paten Gitu ya Kalau sebelahnya merah ya putih Eh salah sebelah Ya bener sebelahnya merah ya putih Nah tapi kalau disini gak ada Jadi bisa jadi Sebelahnya merah Orang padahal orang lawannya merah Bisa jadi kalian bikinnya kayak gitu Jadi hati-hati Aku ingetin hati-hati Oke Hati-hati Harus kalian perhatikan baik warnanya Misalnya ini hijau Merah Putih bener ya Oke sisa dua warna terakhir Bener apa enggak Pasti bener lah Nah Kalau dua warna terakhir ini Yaudah kalian sama pasangkan Gimana caranya Nah ini Pertama kita lihat ini Kalau ini Supaya dia Berpasangan Supaya dia punya pasangan Kita harus cari yang warnanya disini Ya kan Nah sedangkan disini Warnanya disini Bukan disini Terus gimana Ya gampang Puter aja gini Selesai Terus Kita jadikan satu Nih Nah tapi kan kita menghancurkan ini Ya seperti biasa Kita buat dia berdiri Terus kita balikin Nah Nah tapi yang menjadi masalah adalah Nah ini guys ya Bisa kalian lihat Habis merah Putih Habis putih Bukan koning Tapi oranye Ini kan dominan koning nih Nah kalian Di manjat kalian Pasti otomatis Oh cepetan selesaiin koning Terus oranye Nah padahal kebalik ini warnanya Harusnya ini koning Ini oranye Gitu guys ya Yang pertama kita lakukan Hal kita balik dulu Nah gimana cara baliknya Gampang Nih Aku taruh ke atas Puter dua kali Aku balikin Nah udah kebalik deh Nih habis putih Oranye Gitu aja guys Jadi kalian Tuker yang dua Sama yang dua Gitu aja Tukernya gampang Kalian tinggal Oh kalau ini tukernya Jangan dibuat sebaris ya Jadi kalian buatnya Berlawanan Jadi misalnya ini kan Yang udah jadikan Yang di sebelah sini Yang ini Yang di sebelah sini Yaudah Harus dibuat berlawanan Kalau ini cara nukernya Itu kayak gitu Berlawanan kan Yang tuker Nah Tuker deh Terus Kita sekarang selesaiin oranye Kalau selesaiin oranye Koning pasti selesai dong Karena kan tinggal dua Satu jadi ya Satunya pasti jadi dong Mungkin enggak Iya kan Nah Terus Gimana cara menyelesainya Kan pertanyaannya gitu Nah Ini oranye Kalau kita geser Maksudnya kalau kita puter Kayak gini Berarti kan dia harus cari Oranye yang ada disini Bener dong Nah Kebetulan oranye Sudah disini Jadi begitu kita naikin Loh Jadi satu Terus kita buat Dia tidur Oke Nah Aku pelik tidur yang gini Kenapa enggak tidur yang gini Karena kalau tidur yang gini Kalau aku turunin Jadinya Enggak jadi Gitu loh Jadi aku pelik ini Supaya kalau turun Jadi Nah jadi ini pakai logika aja Nah sekarang kita udah punya center-center Oke Next step Adalah kita harus Nge-pair ini Ini sama ini Di-pair ini sama ini Di-pair ini Pokoknya Dua ini warnanya sama Dua ini warnanya sama Dua ini warnanya sama Supaya jadi kayak gini Oke Yang pertama harus kita lakukan adalah Kita harus cari Warna yang sama Maksudnya Ini sama ini Kan pasangan Karena aku bilang harus pasang Jadi harus cari yang sama Maksudnya Cari pasangannya Gitu ya Yang tau nih Ijo sama Enggak Ini aja Putih Ijo Kita cari pasangannya ini Putih Ijo Nah Yang harus kalian lakukan adalah Kalian harus taruh Seberang-seberangan Kalau ini kan posisinya Ini sama ini kan sebelahan Iya kan Nah yang harus kalian lakukan adalah Taruh supaya dia seberang Gimana caranya Ya gampang Kalian tinggal gini Diturunin Ini puter Ini naikin Udah seberang-seberangan kan Nih Nah Setelah itu Kalian gini Nah Maka dia jadi satu Lah tapi bang Ini nyancur Nah makanya itu Setelah ini jadi satu Kalian keluarin ini Ganti sama piece lain Terus kalian balikin Supaya apa Ini bisa balik Nah Dan ini tetap jadi Kalian lakukan itu untuk semua bagian Oke Jadi misalnya Oh ini kebetulan udah jadi ya Ini hoki juga guys ya Oke Terus misal warna apa ya Ini dah Ini oranye Ijo Oranye ijo Oke Terus kita jadiin satu baris Nih Nah tapi Kalau tadi kan posisinya Satu disini Satu disini Makanya dia bisa ketemu Nah sekarang kalau posisinya Apa posisinya Jadi satu Gimana ketemunya dong Ayo Gak bisa kan Nah Kalau kayak gini Kalian harus balik ini Gimana cara baliknya Nah ini pakai rumus Rumusnya itu kayak gini R U F R aksen F aksen R Nah Maka ini udah kebalik nih Dan ini bisa disatukan nih Nah Terus sama kalian keluarin ini Ganti sama piece lain Nih Terus kalian balikin Supaya bisa kembali jadi satu Nah Udah kalian lakukan itu Untuk semua piece nya Oke Jadi Semisal Warna ini Ini ya Ini Merah Kuning Kuning merah Kita jadiin satu Kita ganti sama piece lain Terus kita balikin Gitu aja terus Sampai jadi Nih Biru Merah Biru Merah Nih Nih Balikin lagi Nih Ini kebetulan jadi Hoki juga ya Terus kita sekarang Jelasin ini Orang putih Orang putih ini Set Pasangin Terus kalian ganti sama ini Terus Semisal kayak gini ya guys Semisal kayak contoh Misal gini dah Semisal gini deh guys Nah Semisal nih ya Ini kan ada Ijo Kuning Ijo kuning Terus kalian jadi satu Terus kalian putar ke sini Nah ini gak ada yang Ini guys Gak ada yang bisa ditukar kan Karena udah jadi semua kan Yaudah kalian putar ke sisi satunya Nah Di sisi satunya Banyak kan Yaudah kalian naikin Terus kalian puternya ke arah sini Jadi pokok Kalian kalau putar ke sini Balikin aja gitu loh Pokok intinya disini adalah Kalian Memutar ke arah mana Terserah kiri atau kanan Terus balikin Gitu aja guys ya Terus ini balikin Nah Begitu guys ya Lakukan itu Sampai Hampir semuanya Jadi guys ya Nah kayak misalnya ini Biru Putih Biru Putih Nah tapi kan sejak aris Yaudah kalian pakai rumus tadi R U R aksen F R aksen F F aksen Terus R Nah maka kalian akan dapat Kasus kayak gini Tinggal selesai Boy No No Mantap gak Nah Sekarang yang menjadi masalah adalah Semua udah jadi kan Kecuali dua ini Dua ini kan harusnya Ini disini Ini disini Ya kan ketuker kan ini Ini harusnya disini Ini harusnya disini Ya kan Nah cara nukernya itu adalah Kalian buat Model kayak gini Jadi misalnya Koning Biru Ya sejajarin sama kuning biru Terus Orang kuning Ya sejajarin sama orang kuning Gini Sejajarin Pokoknya sejajarin Jangan sampai Kebalik kayak gini Kalau ini kan Orang sama Apa Orang kuning sama Orang kuning kan Gak sejajar Tapi maksudnya kan Bisa ketemu gini Nah ini Khususus kasus terakhir loh ya Jangan sampai Kalian buat kayak gitu Kalian buat kayak gini ya Nah setelah kalian buat kayak gini Kalian kayak gini Ini Ingat ya Ini taruh di Depan muka kalian Terus kalian gini Setelah kalian gini Kalian balik ini Pakai Apa ya Namanya flipping algorithm ya Yang tadi itu Yang aku kasih tau Itu namanya flipping algorithm Jadi kalian Jadi kalian Setelah kalian puter kayak gini Setelah kalian posisi yang gini Ya inget Aku ingetin sekali lagi ya Sejajar Oke Jadi biru kuning sama biru kuning Harus satu garis Kuning Orang sama kuning-kuning Segaris Nah Terus kalian puter kayak gini Terus kalian kayak gini Ini Ini kalian balik Flipping algorithm Pakai rumus yang aku kasih tau tadi Terus kalian balikin Nah maka dia akan jadi Gitu guys ya Nah bisa kalian lihat Jadinya kayak gini Nah setelah kayak gini Selesaikan aja Kayak 3x3 Jadi pertama Kalian bikin cross Cross biasa ya Eh sorry Belum Ini cross Nih lihat nih Cross kan Nah yaudah nih Oh ya ampun Salah dong Malu-maluin aja Maaf ya guys Lagi gak fokus Nah ini Ini cross yaudah Habis itu terserah Kalian mau Selesain Apa Selesain dengan cara F2L Atau kalian pakai Rumus pemula Terserah gitu loh ya Untuk sekarang Aku selesain secara F2L aja Udah ini Sama persis sama 3x3 Jadi kalau kalian Gak bisa 3x3 Yaudah Nah silahkan belajar Kan gitu aja Nah udah ya Nah Udah nih Jadi F2L Pokok intinya adalah Dia tuh gini guys ya Kalau di 3x3 Itu Kan 1,2,3 Kalau ini 1,2,3 Jadi 1,2,3 Jadi ini 1 piece ya Waktu nyelesain Jangan dipisah Jadi kalian muternya jangan gini Tapi kalian muternya Gini-gini aja Jadi pokok ini Ini Itu 1 piece Oke Satu kesatuan Jangan kalian pisah Oke Nah Udah Selesai ini kalian pakai PLL biasa aja Eh oh PLL OLL biasa aja Terserah kalian mau pakai OLL gimana Terus kalian pakai PLL Karena aku gak hafal PLL Aku pakai yang biasa Aku pakai Udah jadi Nah Tapi guys ya Ada Terkadang ada beberapa Kasus yang kayak gini Ini salah Nah Dia akan mendapat kasus Kayak gini Terkadang Maksudnya waktu OLL ya Waktu OLL Kan kalau disini Pilihannya Itu kalian Kalau OLL kan Pilihannya antara kayak gini Maksudnya 2 yang jadi Tapi 2 nya bisa kayak gini Bisa juga 4 Bisa juga 2 yang gini Kan 2 kan tetap yang jadi Bisa 2 L Bisa Maksudnya 2 bentuk L Bisa 2 bentuk minus Bisa 4 jadi Dan bisa juga Gak ada yang jadi Jadi kan pilihannya 0 yang jadi 2 yang jadi 0 yang jadi Atau gak 2 yang jadi 2 Atau gak 2 Atau gak 4 Ya kan Nah kalau di 4 kali 4 Dan semua ruby kenap Itu bisa ada kasus Dimana dia 0 yang jadi Kayak tadi 1 yang jadi Kayak gini contoh Nih Oh salah Ini masih 3 Nih 1 Nih Ini kan gak jadi kan 1 doang yang jadi Bisa jadi 2 yang jadi Kayak gini persis Bisa jadi 3 yang jadi Dan bisa jadi 4 yang jadi Nah Kalau kalian dapet Kasus 0 2 4 yang jadi Maksudnya Antara 0 yang jadi Atau 2 yang jadi Atau 4 yang jadi Kalian bisa selesai Pake cara OLL biasa Tapi yang menjadi masalah Adalah kalau misalnya Cuma 3 Atau 1 yang jadi Itu kalian Gak bisa pake itu Gak bisa pake rumus OLL biasa Kalian harus pake rumus Parity dulu Itu namanya OLL Parity Jadi rumusnya Itu kayak gini Kalian hadepin Yang Jadi intinya Parity itu adalah Membalik ini Tep gitu guys Ini dibalik Tep gitu loh Jadi Tep gitu Nah Jadi kalian hadepin Yang mau kalian balik Misalnya kalian mau balik Kalian hadepin Ini kesini Birunya taruh atas Terus kalian pake rumus ini Nah Maka jadi dia Kalau misalnya dari 1 tadi Dia bakal jadi 2 Kalau dari 3 Dia bakal jadi 4 Intinya kayak gitu guys ya Udah Terus kalian pake PLL biasa Nah Yang menjadi masalah adalah Parity Tidak hanya terjadi Di saat OLL Ada juga PLL Parity Nih Kalau disini Bentar guys ya Kalau misalnya Di Rubik 3x3 Pilihannya kan Waktu itu aku udah bilang Antara 3 yang jadi Eh 3 yang gak jadi Atau gak 4 yang gak jadi Nah sedangkan disini Bisa jadi 2 yang gak jadi Nah Kalau 2 yang gak jadi Itu namanya Parity guys ya Nah tapi terkadang ini Dia bisa bercampur sama Sama apa ya Rumus yang lain Maksudnya sama Kasus PLL yang lain Contohnya kayak gini Ini kan sebenernya Kalian pake rumus biasa Yang aku pake Nah Tapi kalian dapet Parity pasti gitu loh Nah Kalau rumus Parity sendiri Yang ini Itu lebih gampang Daripada Parity yang OLL Kalau Parity PLL itu kayak gini Nah Jadi guys Jadi kayak gitu Jadi Untuk 4x4 ini memang agak ribet Dia ada yang namanya Parity itu Dan itu Jujur itu sangat Merepotkan sih Karena Parity itu Membuang waktu Bisa dibilang Cuma ya namanya Rubik ini Rubik kena Pasti ada yang namanya Parity Gitu guys Jadi Ya Segini dulu Untuk tutorial 4x4 Aku harap kalian paham ya Karena Jujur 4x4 ini memang agak susah Karena Transformasi dari Rubik 3x3 ke 4x4 ini memang Membuat bingung Jujur guys ya Karena aku sendiri awalnya juga agak bingung Cuma Ya aku harap kalian paham Dan kalau kalian gak paham Kalian misalnya bingung Kalian bisa tulis Pertanyaannya di bawah Pasti aku jawab kok guys ya Tenang aja guys Pasti aku jawab Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton Di video berikutnya Aku akan membahas Mengenai cara ekspertnya ini Supaya cepet Kalau kayak tadi itu terlalu lama Bisa dibilang Cuma Ya Ya gitu Jadi ya Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa kalian tonton video sebelumnya Oke Jadi sampai ketemu di video berikutnya guys Dadah Sub indo by broth3rmax